Halo semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitambar di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini kita akan masuk pada topik usia berapa sih anak dia cari 2 bahasa Namun sebelumnya, saya mencoba terima kasih kepada seluruh orang tua dimanapun anda berada yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas dan bagi orang tua atau siapapun yang baru pertama kali menyimak materi kami jangan lupa klik subscribe-nya dan boleh di-share kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama yuk kita mulai pembahasannya berbahasa merupakan hal yang paling ditunggu orang tua ketika anaknya sudah lahir dan semakin bertambah usianya ketika anak sudah bisa bicara pertama kali merupakan momen yang paling bahagia pada kedua orang tua namun berbicara atau berbahasa itu merupakan proses yang kompleks dimana melibatkan setidaknya 3 unsur atau 3 organ tubuh yaitu telinga, otak, dan mulut nah jadi ketika telinganya bermasalah maka anak akan terlambat atau susah bicara demikian juga dengan otaknya dan mulutnya nah berbicara atau bahasa ini juga merupakan proses yang dinamis dinamis berarti berproses dan butuh interaksi berproses itu tergantung dari usia anak nah ketika anaknya baru usia 2 bulan maka anak itu baru bisa mengatakan atau berbahasa kuing nanti umurnya 6 bulan baru bisa dan setelah dia usia 1 tahun mungkin baru bisa mengatakan atau bicara 1 kata nah bilingual atau bicara dalam 2 bahasa atau lebih merupakan keharusan zaman sekarang ini nah bilingual atau anak yang bisa bicara lebih dari 1 bahasa kadang-kadang merupakan kebanggaan tersendiri tetapi sebenarnya tujuan utama bilingual itu bukan hanya untuk pamer-pamer atau ego daripada orang tua nah bilingual ini merupakan tuntutan zaman terutama sekarang itu di zaman yang serba IT hampir semua jenis IT atau alat-alat komunikasi atau komputer atau semua media-media sosial itu sudah menyajikan edisi berbagai macam bahasa misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Spanyol dan lain sebagainya namun bilingual ini sering terjadi polemik yaitu pro dan kontra ada yang mengatakan oh bilingual itu atau bahasa itu lebih dari 2 itu bagus sejak bayi atau lahir ada yang mengatakan jangan nanti dulu aja nanti kalau sudah dia bisa bahasa, dia bicara satu bahasa baru dikenalkan nah jadi banyak polemik-polemik terjadi kenapa? pada orang yang kontra biasanya berpolemik karena terkait efek something atau efek negatif dari bilingual ini nah ada yang mengatakan bahwa mereka pro-bilingual sejak dini artinya bilingual atau berbahasa 2 bahasa itu dilakukan sejak dini itu lebih bagus dan ada juga mereka mengatakan bahwa banyak literatur dan hampir semua literatur mengatakan tidak mengakibatkan gangguan berbahasa jadi kalau misalnya kita kenalkan bahasa 2 atau bilingual ini sejak lahir itu tidak akan mengakibatkan anaknya gangguan berbahasa tetapi sebenarnya yang pro-bilingual ini mengatakan bahwa semua itu tergantung daripada upaya atau keseriusan orang tua nah dalam banyak literatur juga mengatakan bahwa bilingual yang dini artinya yang dikenalkan sejak dini justru dapat meningkatkan kepintaran anak nah bagi yang kontra bilingual dini ini mengatakan janganlah mengenalkan bilingual itu terlalu dini kasian nanti anaknya itu akan terjadi gangguan anaknya jadi bingung jadi gangguan berbahasa nah mereka mengatakan anak itu satu aja dulu tahu bahasa misalnya bahasa sehari-hari misalnya bahasa Indonesia nanti setelah dia bisa lancar berbicara berbahasa satu nanti dia bisa mempelajari bahasa-bahasa yang lain atau mereka juga mengatakan nanti saja dipelajari di sekolahnya tohnya sekarang sudah ada pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Mandarin di sekolahnya ini adalah pendapat bagi yang kontra bilingual dini nah sekarang pertanyaannya sih usia berapa sih sebaiknya mengenalkan bilingual ini prinsipnya menurut literatur bisa dimulai usia kapanpun nah tetapi ada yang membaginya tiga yaitu sejak dini yaitu sejak bayi lahir dan bahkan ada juga mengatakan sejak dalam kandungan dan yang kedua adalah setelah lancar bahasa ibu misalnya bahasa ibunya itu bahasa Indonesia ya nanti setelah dia bisa bicara bahasa Indonesia baru dikenalkan bahasa lain atau yang ketiga sejak dia mulai sekolah nah pertanyaan berikutnya dimana sih anak itu harus bisa mulai belajar bilingual dimana saja bisa di rumah dengan orang tua dengan ARTnya dengan nenek atau kakeknya dengan tamannya atau siapapun juga bisa di tempat penitipan anak bisa di sekolah dan sekarang itu kan banyak sekolah yang bilingual ada yang Indonesia Inggris Indonesia Mandarin atau banyak bahasa dan juga di tempat-tempat bermain nah bilingual sejak dini artinya mengenalkan dua bahasa sejak anak atau bayi lahir nah sering disebut dengan simultan bilingual artinya dua bahasa itu dikenalkan secara berbarengan nah prinsipnya yang mengajari anak bilingual ini harus menguasai bahasa yang diajarkan jadi jika orang tua berkomitmen mengajarkan bilingual berarti orang tuanya juga harus menguasai masing-masing bahasa secara lancar karena kalau tidak secara lancar nanti hasilnya juga tidak memuaskan dan yang juga sering ditekankan adalah sering-seringlah berpraktek sering-seringlah menggunakan kedua bahasa itu pada anak anda nah jika kita mengenalkan bilingual sejak dini nanti akan terbagi dua fase atau dua masa yang pertama adalah fase undifferentiated artinya bayi itu belum bisa memilah-milah kedua bahasa yang kita kenalkan misalnya dia ketika menunjuk pisang kadang-kadang anak itu hanya bisa ngomong banana dia nggak bisa ngomong itu pisang karena apa? karena dia baru bisa tahu bahwa dalam mindsetnya dia pisang itu disebut dengan banana nah yang kedua adalah anak itu akan cenderung mencampur kedua bahasa misalnya dia mengatakan ma minta banana nah dia mencampur kedua bahasa itu karena dia dalam mindsetnya dua bahasa itu sama saja nah jadi fase undifferentiated ini sering terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun nah setelah dia usia 4 tahun anak itu masuk pada fase differentiated artinya anak itu sudah bisa memilah arti bahasa dan kapan penggunaannya dan untuk siapa dia menggunakannya misalnya nih ketika dia ngomong pisang dia akan ngomong kepada orang yang mengerti bahwa itu pisang contohnya kepada ART-nya atau ke ibunya yang mengajarkan bahasa Indonesia kalau misalnya dia ngomong banana itu dia akan ngomong kepada orang yang mengajarkannya bahasa Inggris atau yang sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris nah misalnya lagi jika dia ngomong di rumah dia akan ngomong bahasa Indonesia misalnya dia di sekolahnya karena berbahasa Inggris dia sudah bisa ngomong bahasa Inggris dan tidak mencampur dengan bahasa Indonesia jadi ini maksudnya fase differentiated artinya bahwa anak itu tidak langsung bisa memilah dua bahasa tapi pasti akan memasuki kedua fase ini nah ini adalah satu penelitian dari Universitas Toronto pada tahun 2008 dia pengen meneliti usia-usia pemberian atau mengenalkan bilingual ini dan dampaknya pada kemampuan membacanya nah didapatkan disini pada anak-anak yang di tes bahasa Inggris itu pada anak-anak yang bilingual ya bilingual itu yang dilihat disini early bilingual yang putih ini ternyata tidak berbeda bermakna kemampuan membacanya berbahasa Inggris dengan anak-anak yang di rumahnya dia itu memang hanya bicara monolingual atau hanya bicara atau berbahasa Inggris saja artinya jika anak ini diajarkan bilingual dalam penelitian ini diajarkan di teliti yang berbahasa Inggris saja yang berbahasa Spanyol saja dan yang berbahasa Inggris dan Spanyol sejak gini jadi tidak ada perbedaan bermakna antara orang yang sejak awal hanya satu bahasa saja itu bahasa Inggris dan orang yang sejak awal dikenalkan bilingual yaitu Inggris dan Spanyol jadi disimpulkan tidak ada perbedaan nah demikian juga dengan misalnya tes berbahasa Spanyol nah didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara orang yang diajarkan bilingual dengan orang yang diajarkan hanya berbahasa Spanyol saja nah lihat ini yang putih ini dan yang apu-apu ini tidak didapatkan perbedaan bermakna jadi dia menyimpulkan bahwa pengenalan bilingual sejak dini itu tidak akan mengganggu kemampuan membacanya jika dikenalkan bilingual sejak dini nah ini adalah tips bilingual sejak dini yang pertama adalah konsisten lah untuk mengajarkan bilingual tadi ajarkan banyak kosa kata dan mungkin saja anda pembagian pembagian tugas misalnya ibunya mengajarkan bahasa Indonesia dan bapaknya mengajarkan bahasa Inggris misalnya dan ajarkan konsisten mengajarkan banyak kosa kata nah ajarkan kepada anak kepada siapa dia harus berbahasa A dan sebagainya dan dimana misalnya ketika dia ngomong sama ART dia ngomong bahasa Indonesia dan pada ayahnya dia ngomong bahasa Inggris atau misalnya ketika di rumah bahasa Indonesia ketika di sekolah diantidia atau di tempat bermainnya berbahasa Inggris dan yang berikutnya lakukan secara alami tidak pemaksaan kepada anak ingat ketika anak tidak interest tidak tertarik maka semuanya itu tidak akan ada hasilnya dan lakukanlah ini sehari-hari jangan hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja misalnya ketika orang tuanya mood mengajarkan bahasa Inggris maka dia ngomong bahasa Inggris tapi dilakukan sehari-hari nah sesuaikan dengan umur anak jangan memaksakan berbahasa Inggris itu terlalu banyak grammar-nya tata bahasanya awali dengan bahasa-bahasa sederhana nanti ketika anak sudah bisa kosa katanya banyak lalu jika ada yang salah anda perbaiki bahasa-bahasa yang kurang tepat nah yang berikutnya lakukan semenarik mungkin buat anak-anak misalnya dengan membaca dongeng atau menceritakan sesuatu atau dengan musik dengan bernyanyi bersama dan mengungkapkan maknanya atau menunjuk benda-benda atau gambar-gambar dalam buku bergambar atau dilakukan dengan cara bermain dan ingat jangan gunakan media televisi atau gadget atau media-media non-interaktif lainnya atau yang tidak menimbulkan interaksi balik dari si anaknya kalau misalnya kita tahu bahwa proses berbicara atau berbahasa itu adalah proses interaktif antara si anak dan yang diajak berbicara kalau dia nonton televisi dia tidak ada interaksi balik nah yang berikutnya ini adalah cara atau orang yang pro pada bilingual setelah menguasai monolingual dari prinsipnya mereka itu mengatakan bahwa ajarkanlah bilingual atau bahasa lain setelah anak itu menguasai satu bahasa misalnya ketika anak sudah lancar berbicara bahasa Indonesia baru diajarkan bahasa Inggris nah mereka bertujuan supaya apa supaya tidak terjadi gangguan berbicara atau keterlambatan berbicara nah cut off pointnya disini mereka mengatakan bahwa diajarkan bilingual setelah anaknya di atas usia 3 tahun nah kita sepertikan kapan sih pokok-pokok perkembangan bahasa itu pada anak sehingga kita tahu bahwa apakah yang benar-benar mengajarkan bilingual ini bikin efek negatif kan ada tadi yang pro dan kontra yang kontra mengatakan ah nanti ketelaman bicara nah kita harus tahu bahwa cut off pointnya atau batasan-batasan dikatakan terlambat bicara atau gangguan bicara misalnya usia 1 tahun anak itu sudah bisa ngomong beberapa kata bahkan ada yang sudah bisa mengatakan 50 kata nanti pada usia 2 tahun anak sudah bisa berbicara atau berbahasa dengan satu kalimat yang mengandung dua kata nah jika anda jika orang tua atau si pengajar tidak menguasai dua bahasa lebih baik tidak mencoba jadi banyak juga orang tua orang tua itu mencoba mengajarkan bilingual pada anaknya sedangkan yang ngajari itu pun tidak mengerti atau tidak lancar berbahasa misalnya orang tua taunya bahasa inggris cuma setengah-setengah atau sedikit nah dalam literatur mengatakan lebih baik tidak mencobanya jika anda tidak lancar berbahasa apa yang anda ajarkan jadi prinsipnya lebih baik lancar menggunakan satu bahasa daripada mengajarkan anak sedikit karena terbatas kemampuan berbicara nah bilingual itu adalah proses yang butuh waktu tidak yang instan butuh waktu 6 bulan 1 tahun 3 tahun dan seterusnya dan butuh praktek-praktek itu artinya lakukan sehari-hari lakukan setiap saat dan secara konsisten nah ini yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita mengajarkan bilingual khususnya bilingual sejak ini kita harus mengerti bahwa akan terjadi hal-hal yang tanda kutip normal sebenarnya terjadi pada anak-anak itu misalnya nih anak menggunakan lebih dominan pada satu bahasa misalnya anak itu lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris karena mungkin pertama kali dia diajarkan bahasa Inggris itu hal yang wajar atau mencampur dua bahasa dalam satu kalimat yaitu tadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dicampur dalam satu kalimat itu masih wajar karena dia masih tahap undifferentiated atau mungkin anak salah dalam menggunakan bahasa baru itu hal yang wajar tugas orang tua adalah untuk memperbaikinya setelah anak dikenalkan dengan banyak kosa-kosa kata ada juga anak-anak itu lupa dengan bahasa yang lama karena tidak dipakai atau jarang sekali dipakai bahasa yang lama misalnya ketika anak itu pernah diajarkan bahasa Indonesia terus dia hidup di tempat yang sering menggunakan bahasa Inggris atau terus menggunakan bahasa Inggris maka kecenderungannya anak lupa yang bahasa yang lama dan itu merupakan hal yang wajar nah demikian ibu semuanya saya sudah keluarkan tentang usia kapan harus kita kenalkan bilingual atau dua bahasa pada anak kita mudah-mudahan materi ini bermanfaat salam sehat dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax